Berdasarkan perakiran cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Minangkabau, hujan lebat disertai angin kencang masih berpotensi melanda Sumatera Barat dalam 3 hari ke depan. Berdasarkan perkiraan BMKG Minangkabau, potensi lebat dan angin kencang akan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kasih observasi dan informasi BMKG kelas 2 Minangkabau, Yuda Nugraha menjelaskan, Saat ini Sumatera Barat tengah memasuki fase transisi atau pertukaran musim panas ke musim hujan. Potensi hujan diprediksi terjadi pada sore hari hingga pagi hari. Masyarakat diminta tetap ospada hingga 3 hari ke depan, apalagi di daerah yang rawan terjadi bencana longsor dan banjir. Memang untuk kondisi ke depan, kita melihat dari pola dinamika atmosfernya, bahwa terdapat fenomena terhadapkan penggangguan cuaca gelombang atmosfer ekwatorial yang juga berkontribusi untuk menimbulkan atau menumbuhkan daerah-daerah pertumbuhan awan-awan konvektif atau daerah-daerah awan-awan hujan, di mana kondisi ini terjadi hingga 3 hari ke depan. Jadi memang kalau kita lihat karakteristik hujan ini terjadi pada sore hingga malam hari, hingga esok pagi harinya lagi, dan durasinya juga cukup panjang. Jadi memang kita melihat bahwa kondisi hujan yang terjadi setiap hari tentunya akan membuat atau memiliki dampak tingginya kejenuhan tanah. Yuda menambahkan musim hujan saat ini masih fase awal dan diprediksi hingga akhir November 2022 mendatang.